Di kantornya Mama Love, di tempat senam lainnya, di sanggara-sanggara senam itu menggunakan lagu senam yang ada remixnya. Itu agak-agak remix ya, jadi enak banget didengar. Jadi tentang protokol kesehatan lah itu masuk senam. Saya pernah raton dirinya tentang protokol kesehatan. Yang dirinya semua ya, protokol kesehatan. Baru satu, nanti buat lagi. Nanti buat lagi senam lagi. Tapi lain nanti senamnya. Tentang kebersihan lingkungan. Tentang kebersihan lingkungan. Kasih bocoran lah ya. Tentang kebersihan lingkungan. Oke, oke. Saya cinta bumi. Itu kan ada choreographernya juga tuh? Iya, Mama sudah punya timnya. Jadi ngangkat tim sendiri ini. Karena untuk kesuksesan lagu-lagu Mama, nggak mungkin lah sendiri ya. Itu harus ada aransemennya, ada yang nyuting, dan lain sebagainya. Jadi kalau choreographer senamnya itu dipikirkan juga? Khusus untuk lagu itu? Iya, Mama kan biasa senam. Gerakan pertama yang seperti inilah. Akhirnya konsentrasi dengan pelatih senam juga. Oh cocok kayaknya. Ini juga suami kan, Pak dokter juga. Wah gimana kira-kira cocok nggak ini? Oh cocok nih, Ma. Yuk deh. Langit lah. Jadi sangat support banget. Tetap dapat support ya? Tetap dapat support. Untuk anak-anak supportnya? Oh luar biasa. Makanya semua di lagunya Mama Lep tuh kan anak-anak semua yang main. Jadi bakal di jalan ya? Clifnya. Semua anak-anak itu yang main. Coba dia lihat, Ma. Berarti memang disupport luar biasa ya, Bunda ya? Kebetulan dia bisa acting soalnya. Kebetulan karena memang anak-anak suka acting juga. Ada bakat itu menurun dari Bunda ini? Iya, menurun lah ya. Karena juga sering main film juga sih. Si jagoan itu. Semuanya kok pernah main film di filmnya Mama. Jadi memang udah terorganis dengan baik. Berarti begitu ya, bukan hanya penyanyi, ada beberapa film juga di saat saya. Tapi Mama, ada yang membuat saya tertarik juga dari cita-cita Mama ini semangat sekali, Ma. Mama nggak pernah capek ya. Jadi mau ngomong gitu ya. Sejujur itu. Mama nggak pernah merasa capek begitu. Karena memang kegiatannya banyak sekali dalam satu hari itu. Mungkin 24-nya berkurang ya, Ma? Kurang waktu. Pokoknya ingin berkarya dan berkarya. Karena menikmatiskan, menikmati banget. Jadi besoknya apa sih yang harus saya lakukan? Jadi malam itu udah berpikir kan. Pagi saya harus bangun, jam 4, harus olahraga. Jogging satu jam wajib. Udah berkeringat, sudah itu baru kita sarapan pagi. Baru siap-siap ke kantor. Di kantor sudah mengecewakan tugas. Apapun ada di kantor. Sore juga gitu pulangnya apa harus saya lakukan? Tetap untuk keluarga juga. Untuk suami, untuk anak-anak, dan lingkungan keluarga. Luar biasa. Masyarakat selitarnya. Yang seperti ini juga ya, Bun. Di contoh sama perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin di saat ini sedang mengalami kesulitan atau sedang mencari passion dalam dirinya. Nah mungkin Bunda bisa memberikan tips pada perempuan-perempuan di luar sana bagaimana sih cara kita agar bisa menemukan passion yang memang kita sukai. Kadang-kadang ada orang yang mungkin dia punya bakat di situ tapi tidak sadar. Nah tips dari Mama seperti apa, untuk menemukan bakat, potensi dalam dirinya. Untuk ibu-ibu yang cantik dimanapun Anda berada ya. Untuk remaja putri juga mungkin mas-masa ganteng dimanapun yang pergi monitor. Apapun passion Anda, kesukaan hobi, silahkan. Tampilkan itu jangan ragu-ragu. Karena kesempatan itu hanya sekali. Hanya kesempatan, hanya sekali datangnya. Sekaranglah mulai hari ini kita lakukan. Apa hobi Anda? Langsung kita action. Kalau misalnya mau masak, memasaklah. Nanti kita bisa untuk bisnis boleh. Dijual punya HP kan. Taruh di WA, status. Dan dia punya FB boleh, di IG boleh. Jadi bisa dipakai bisnis juga ininya. Fashion Anda suka memasak. Mungkin kalau pinter menari, bisa ngajar les menari di rumah. Kan bisa juga masak pandemi seperti ini. Mungkin muridnya dua orang, tiga orang. Kan lumayan juga ya. Sampai kita olah gerak tubuh, kita sehat, anak-anak juga bisa menari. Iya, luar biasa. Ini paling mudah sekali beradikan tips ya. Apa yang ada, apa yang kita suka, tidak perlu menunggu nanti. Tidak perlu nanti. Harus sekarang, sekarang juga langsung. Jangan ragu-ragu. Iya, jangan ragu-ragu. Karena memang masih banyak di luar sana yang mungkin kondisinya jauh di bawah sana. Atau lebih sulit dari kita, Bunda ya. Kadang-kadang kan kita kem terjerumus dengan meratapi, setelah pagi perempuan ya, Bunda. Renung ya, lama-lama merenung. Iya, susah move on ya. Kita akan bacakan WhatsApp kali ini, Bunda. Ada yang beberapa yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 RMS Keraja. Selamat siang, Bunda Dewi. Wah, saya sering mengikuti jejak Bunda di media sosial. Luar biasa semangatnya, Bunda. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana pertama kali Bunda belajar menyanyi. Kenapa bisa langsung menyanyi, kemudian suaranya juga bagus sekali. Terima kasih untuk Ibu Ayu kali ini di Gajah Mada. Wah, ternyata tetangga saya. Tapi nggak tahu ya, Ayu kan banyak sih di Gajah Mada. Atau mungkin sebelum Bunda pulang bisa datang ke sini, Bu Ayu ya. Boleh-boleh kenalan Bu Ayu. Jadi hampir Gajah Mada itu kan situ kan. Salam kenal ya, Bu Ayu ya. Terima kasih lo sudah nge-WA Mbak Rizka. Itu awalnya menyanyi itu Mama waktu SD. Jadi nyanyi di kamar mandi dulu. Memang hobi menyanyi? Hobi, hobi menyanyi. Itu lagu-lagu anak-anak dulu. Kemudian orang tua kan juga senang. Ibu saya guru-guru nyanyi. Ibu saya guru nyanyi dulu dia. Seni suara. Jadi senang lihat dia ngajar nyanyi. Saya ikut nyanyi. Makanya sampai di les kan di itu. Di vokal grup. Bina vokali ya? Bina vokali Manu-Mado yang di sanggah itu. Sama ini di Vidi Vici. Saya kan les organ dulu. Ikut ini. Semuanya. Salah itu banyak sekali budaya. Iya. Iya seperti itulah ya. Jadi nyanyi di kamar mandi. Akhirnya udah bisa kalau di sekolah nyanyi. Jadi tukang mat. Ya saya tuh tukang mat. Sampai saya kuliah. Saya punya grup UKM. UKM betulan kuliah di Warma Dewa ya. UKM seni musik. Saya megang dulu itu. Sebagai ketuanya. Jadi setiap lomba ikut. Lomba dapat juara. Emang senang aja. Dari dulu berarti. Jadi memang bakat nyanyi-nyanyi pun pun dari ibu muda ya. Ibu suka masak juga. Suka masak. Sampai sekarang. Tempe manis jangan lupa. Sampai pagi. Kok tahu. Tempe manis. Sering ikutin lainnya. Sering ikutinnya. Itu sukaan jagoan soalnya. Iya. Pasti ada menu tempe manis. Yang menu yang murah meriah tapi menyehatkan. Menyehatkan. Nah ini yang buatnya salut begitu ya. Bunda yang jadwalnya abrek banyak sekali. Wanita karir pula di kantornya begitu. Sekarang sibuk menyanyi. Tapi untuk keluarga masih tetap ya. Tetap. Masak gitu ya. Wajib. Itu luar biasa sih bunda. Wajib pagi buat sarapan pagi wajib. Dan malam kalau anak-anak pengen request makanan langsung mama buat. Iya paham itu juga. Makanya kadang-kadang ada perempuan yang wah ini udah kerja nih. Jadi urus sama makhluk tangan nomor dua. Ada yang begitu bunda ya. Ada yang begitu. Ada tapi bunda masih bisa menyeimbangkan itu jalannya barengan. Jadi walaupun sibuk di luar di rumah juga tetap bisa di handle dengan baik. Masih biasa bersih-bersih rumahnya. Aku biasa. Tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Walaupun sudah mengeluarkan beberapa lagu ini bunda ya. Tidak ada yang berubah. Mungkin itu juga kali kenapa suami, pak dokter percaya gitu ya. Tetap boleh melakukan apa saja. Boleh. Tetap tidak bisa melupakan kontratnya sebagai perumahan luar biasa. Positif. Positif. Ya, penting positif. Kita ke Whatsapp lagi bunda. Ada yang bergabung lagi. Ada Mbak May. Mbak May yang ada di Kampung Tinggi. Mau bertanya, halo bunda, salam kenal. Saya sudah lama mendengar tentang bunda Dewi Caput. Tapi belum pernah ketemu. Tapi tampaknya dari suaranya sangat ramah dan baik hati. Salam kenal ya, bun. Semoga nanti ketemu, pak tanya. Terima kasih, Mbak May. Tanggapannya seperti apa, bunda? Aduh, terima kasih, Mbak May. Cantik ya.